Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kerabat Ralita kembali lagi di Ralita News bersama Ayudia Klarissa Kerabat Ralita Pemkap Pemekasan Gelar Musren Bank RKPD tahun 2022 memperkuat ketahanan ekonomi kesehatan Pemerintah Kabupaten atau Pemkap Pemekasan Gelar Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Musren Bank RKPD tahun 2022 dengan tema memperkuat ketahanan ekonomi kesehatan yang digelar di peringkitan dalam pendoporonggo Sukowati 17 Maret 2021 Bupati Pemekasan Badru Taman dalam sambutannya menyampaikan Musren Bank ini telah dilakukan mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan dan saat ini di tingkat kabupaten meski melibatkan seluruh stakeholder namun tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dengan membatasi para stakeholder yang hadir sehingga juga digelar secara virtual Bupati Badrut menjelaskan dengan menciptakan ketahanan ekonomi yang berbasis unggulan dengan menjadikan sektor pertanian dan industri kecil menengah atau IKM yang ada di Pemekasan menjadi skala prioritas nantinya akan memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat langsung mulai dari kesejahteraan hingga tingkat kesehatan seluruh masyarakat Badrut menunturkan untuk mengikuti perkembangan zaman dan mendapatkan model bisnis serta tata cara kerja yang sangat bagus di era saat ini dirinya mengajak agar seluruh stakeholder maupun masyarakat dapat open-minded atau pemahaman yang baru mesin ini maka isu berikutnya turunannya adalah menciptakan ketahanan ekonomi yang berbasis sektor pertanian kita harus menjadi bergantian dari skala prioritas IKM kita juga harus menjadi skala prioritas baru kemudian kesehatan masyarakat yang orientasinya adalah kekebalan masal kekebalan masyarakat maka ada vaksin terima kasih jika terus kemudian setelah ini Pak Kepala Jinas kesehatan masyarakat vaksinasi kita ini kalau yang masal itu dibuat kluster vaksin warga makamaknya vaksin warga MPU vaksin warga SI vaksin warga Ormas yang lain kira-kira klusternya jadi akhirnya di kantor ya di kantor yang dibilih di kantor wananya ya di kantor wananya kalau mengetahkan dimana ya di kantor ini ya di kantor wananya karena COVID ini sungguh kita menghadapi kuat yang luar biasa dan saya berkaya kini bahwa negara tidak akan mungkin mengeluarkan APBN sebesar itu untuk kuat untuk hanya segedak tahun jika waktu itu tidak baru kemudian penguatan tata kelola pemerintahan yang implementatif dan reformasi birokrasi ia menambahkan untuk memulai apapun cukup dari diri sendiri terlebih dahulu untuk mau open-minded agar ketika ada informasi terbaru tidak langsung pesimis bahkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta cakra wala baru reporter Holik Maulidi melaporkan segi anda ditanyu sekali ini terima kasih sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih